Intro Selamat datang di Main TV, Sis Gris Halo, panggilnya apa ya? Bro Sahal atau Mas Sahal? Mas aja lah, karena kalau Bro kan terlalu PSI nanti Oke, Mas Sahal Selamat ya, ini saya baru main loh kesini, TV-nya keren banget Oh makasih, makasih, ya ini kan kita ikut-ikutan demam podcast gitu Jadi Sis Gris ini kan ketika mendirikan PSI bersama teman-teman Teman-teman di PSI kan punya dua isu utama ya, kalau nggak salah ya Itu soal anti intoleransi dan anti korupsi Saya ingin nanya dengan perkembangan yang ada sekarang Kira-kira apa yang berlanjut dan apa yang tetap lah Dari PSI menghadapi pemilu nanti dan menghadapi konteks sekarang gitu loh Oke, jadi anti korupsi dan anti intoleransi adalah DNA perjuangan PSI sejak awal Mas, jadi tidak akan berubah tuh Dan itu masih menjadi isu yang kita lihat relevan sampai dengan saat ini Malah tren intoleransi masih terus meningkat Dibandingkan ketika kita mulai membicarakannya ke publik di beberapa tahun yang lalu Sebelum pemilu 2019 juga Jadi tentu saja ini masih sangat relevan Bahkan banyak survei-survei yang secara periodik Mengulas terkait dengan topik intoleransi Akan bisa menunjukkan data bahwa intoleransi itu masih trennya masih meningkat gitu kan Jadi ini akan masih menjadi core perjuangan kami Berikut juga tentunya anti korupsi Tetapi kita tambah skopnya Karena kami juga paham bahwa yang memahami soal korupsi Dan apalagi soal intoleransi itu masih sangat terbatas Begitu, buat kalangan grassroot Mungkin gak biasa ngomongin soal toleransi Atau mungkin bahkan gak merasa itu masalah gitu Meskipun ada letupan-letupan Terlalu elitis gitu isunya Bisa jadi Bisa jadi isu ini hanya dipahami bahwa itu betul-betul isu gitu ya Oleh kalangan yang lebih terdidik Kalangan grassroot mungkin melihat ini sebagai fenomena yang sporadis aja gitu Mereka tidak melihat ini sebagai sebuah masalah yang levelnya nasional gitu Artinya bukan sporadis bukan sekali-kali kejadian gitu ya Atau bukan karena orang ini yang bermasalah gitu Memang ada sesuatu yang masalah dengan tatanan masyarakatnya gitu Mungkin seperti itu Tapi kan ada hasil survei dari lembaga-lembaga antara lain PPIMUIN Yang secara terus menerus secara periodik memang memotret soal potret toleransi Isu ini di Indonesia Itu kan menemukan trennya masih meningkat Nah kami pelebar sekarang Agenda perjuangannya agar bisa diturunkan ke grassroot yang lebih mudah dipahami Isu-isu terkait dengan orang mulai dari Dari dia lahir ke dunia sampai dengan dia meninggal lah Misalnya terkait dengan BPJS itu Dan tim kita Tim public policy Coba ngoprek-ngoprek kita kan masih sekarang masih harus bayar untuk BPJS Bahkan untuk sejumlah layanan Penyakit-penyakit yang Seperti tumor, kanker kan sudah ada obat-obat tertentu Yang sudah tidak di cover lagi oleh BPJS Nah menurut hitung-itungan tim kita BPJS itu sebenarnya bisa gratis gitu Dengan melakukan efisiensi di pos-pos tertentu Itu bisa meng-cover yang harusnya kita bayarkan untuk BPJS misalnya Atau kuliah, kuliah gratis juga itu dimungkinkan Anggaran kita kan 20% untuk pendidikan Tapi ini masih banyak yang jatuhnya gak ke sekolah gitu kan Hal-hal seperti studi banding luar negeri Atau training-training ASN itu kan semua masuknya ke situ juga gitu kan Nah ini kalau efisiensi-efisiensi dilakukan Bisa tuh kita punya anggaran yang cukup untuk kuliah itu bisa gratis juga gitu Jadi yang terakhir tadi yang isu baru itu menyangkut soal isu BPJS Isu apa ya, kira-kira isu social welfare gitu semacam itu Bisa dibilang begitu yang kalau kita jelaskan ke grassroots mereka akan lebih bisa memahami Bukannya PSI gak mau masuk ke situ dari awal Tetapi waktu itu kan kita punya waktu yang sangat terbatas Orang yang juga sangat terbatas gitu Karena kita harus memilih isu yang lebih spesifik Dan memang anti korupsi dan anti intoleransi memang ada di DNA kami dari awal Jadi oleh karenanya dengan segala keterbatasan itu Kemarin agendanya mungkin dirasa lebih sempit gitu ya Nah sekarang tetap tidak ada yang berubah Kami baru saja beberapa hari lalu Mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Terkait dengan peraturan bersama dua menteri PBM dua menteri Lebih spesifik lagi yang kami ingin gugat adalah Kewenangan FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Untuk memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah Jadi ini masih isu ini masih terus kita kawal gitu Bahkan kali ini bisa lebih Apa ya Bisa lebih dalam begitu mengawalnya Tidak hanya menyuarakan kalau ada peristiwa pembubaran rumah ibadah Atau pembubaran ritual ibadah Tapi juga kita siapkan tim hukum Untuk menggugat beberapa poin yang bermasalah Yang kami ingin sasar kali ini adalah terkait keberadaan FKUB Karena FKUB ini kan harusnya Hanyalah Forum Informal Dimana dia itu jadi wadah komunikasi Intinya supaya meredam konflik Atau menjembatani perbedaan antara masyarakat gitu kan Dan ini uji materi sudah Sudah kita masukkan Sudah dimasukkan ke MA Kalau gak salah Di tanggal 2 atau tanggal 3 bulan Maret ini Jadi Forum ini Kenapa punya kewenangan yang begitu besar Yaitu memberikan rekomendasi Dan ini kerap menjadi bottleneck Artinya kepala daerah kerap bersembunyi dibalik FKUB Kalau FKUB tidak keluar rekomendasinya Maka kepala daerah rata-rata yang terjadi Tidak juga mengeluarkan rekomendasi Akhirnya jadi bottleneck Dan lebih sedihnya lagi Mas Ahal Di berbagai tempat ini malah mereka jadi tempat oknum Untuk mencari uang Supaya rekomendasi keluar itu ada harganya Bahkan Di salah satu tempat di Jawa Barat Kami terima informasi FKUB ini Malah jadi polisi agama Yang menyisi rumah-rumah ibadah Ngecekin apakah punya izin atau tidak Kalau tidak mereka akan rekomendasikan untuk ditutup Kok jadi begitu? Harusnya kan mereka yang menjembatani mempermudah Begitu kan Nah makanya kami Malah mengajukan gugatan ke MA Agar FKUB ini tetap ada Bukan dibubarkan Tapi kewenangan untuk memberikan rekomendasi itu Sebaiknya Bukan di tangan FKUB Ini kayaknya juga sejalan dengan pernyataan Pak Jokowi ya Beberapa waktu lalu ya Jadi apa ya Konstitusi jangan sampai kalah Dengan kesepakatan gitu ya Iya persis itu kata-kata Pak Jokowi Jadi ini follow up Bukan follow up Merespons Atau mendukung pernyataan Pak Jokowi Tapi kan sebagai partai Kan juga punya perhatian untuk gimana supaya lolos kesenayan Iya Ya kan Gimana supaya suaranya melebihi threshold gitu kan Nah dengan mengambil isu-isu yang katakan aja tanda kutip elitis ya Artinya isu seperti ini kan Isu soal intoleransi itu kan Ya tidak dirasakan Atau tidak dijadikan Sebagai Perbincangan lah di kalangan grassroots ya Ya Nah itu Gimana PSI Mereconcile Atau men Apa ya Mennavigasi lah Antara di satu sisi harus menyuarakan Core isusnya Bertahan dengan anti intoleransi Anti korupsi gitu Tapi di sisi lain kan harus menang Harus lolos Iya Nah itu gimana cara Mennavigasinya Ini saya gak tau ini Apakah Bagian dari strategi yang gak boleh diungkap di publik Iya Terus saya penasaran Saya akan ungkap sejauh itu bisa saya ungkap ya Namanya juga strategi kan Mas Ahal Jadi Lagi-lagi di politik itu kan gak ada ilmu pastinya ya Mas ya Kita tidak bisa mengatakan apakah strategi ini pasti yang paling benar atau enggak Jadi kita Mau untuk mencoba Kita melakukan double track gitu Artinya Ini kan memang isu elitis Mas harus diakui gitu kan Di grassroots Kita bicarain juga Mereka terlalu banyak kesulitan hidup yang dialami Untuk peduli pada masalah-masalah soal korupsi dan intoleransi gitu kan Jadi kita double track Ini adalah korpor perjuangan PSI yang akan selalu kita kawal Tapi di track yang kedua Kita akan masuk ke isu-isu yang bisa di Lebih relevan mungkin ya untuk masyarakat yang grassroots Itu tadi Soal kesehatan Soal pendidikan gitu kan Dan ini berjalan berbarengan gitu Artinya ketika tim LBH kita Menyiapkan materi gugatan Di saat yang bersamaan tim yang lain juga jalan gitu Komunikasi dengan partai-partai politik lainnya tetap jalan Sosialisasi untuk terus memperkenalkan sosok Mas Ganjar dan Bayani Wahid yang PSI dukung sebagai Saya mau tanyakan itu Iya sebagai capra-capra tetap jalan Jadi double track nih Mas Gitu Kalau dibilang Kan ada juga teori komunikasi yang katanya Pesannya harus satu Gak bisa dua pesan Ada yang bilang begitu Tapi Kenapa gak ada yang bilang ini ilmu mah Ilmu pasti kok gitu kan Ini kan dalam politik semuanya Mungkin-mungkin aja Jadi ya ini Semacam eksperimentasi politik Yang PSI juga ingin lakukan Bagaimana kita mau jalannya double track Isu korupsi dan isu intoleransi Memang itu adalah isu yang mungkin tidak relevan Oleh masyarakat bawah Bukan karena itu gak penting Tapi mereka itu Bergulat sehari-hari Dengan Saya hari ini Makan apa Dan sebagainya ya Jadi masih masalah yang sangat basic gitu Yang seharusnya itu sudah bisa kita Lalui dengan kekayaan Indonesia Yang sedemikian besarnya Tapi kan pada kenyataannya Belum gitu kan Jadi Bukannya isu ini tidak Kita jadi fokus Tapi double track gitu mas Oke Dan tadi yang Sis Kris bilang soal life cycle tadi Perhatian terhadap Terhadap apa ya Kesejahteraan Apa itu Itu yang menjadi bagian dari Hal yang baru ya Hal yang baru Hal yang baru Oke oke Terus juga kan Ada persepsi dan juga mungkin juga dikonfirmasi oleh hasil ya Ada persepsi bahwa PSI ini Partai yang Saya gak tau mungkin juga karena isunya di tahun-tahun pertama kan Itu partai yang hanya berbunyi di perkotaan Terutama kota-kota besar Ya kan Terutama Jakarta lah ya Yang kelihatan Suaranya sangat vokal gitu Di DPRD sangat mewarnai Dan di beberapa Kota besar lain Ini Prestasi atau keberhasilan yang dilakukan oleh PSI Di wilayah-wilayah di daerah itu Itu seberapa akan dikapitalisasi Oleh PSI Supaya untuk 2024 itu loh Soal strategi Tentu saya gak bisa ngupas Soal spesifik ya mas hal Tapi memang kita berharap Dengan adanya teman-teman yang sekarang duduk sebagai anggota legislatif Itu jadi modal Karena PSI di awal Di pemilu yang lalu 2019 Kami ini Memilu pertama Banyak orang yang belum tau kami ketika itu Kalau pun tau mungkin ragu Apakah anak-anak ini serius gitu kan Apakah hanya kehebohan sesaat Dan kalau mereka kepilih Apakah bisa mereka jadi anggota dewan gitu kan Dengan senior-seniornya yang udah berperiode-periode Atau udah jam terbangnya udah banyak Dan kali ini di pemilu yang sekarang Kami punya Hasil kerja bisa ditunjukkan gitu kan Kalau yang lalu kan kita hanya menjual gagasan Kalau kami di dalam kami mau begini-begini gitu Dan kali ini kami bisa mengatakan Bahwa kami melakukan Sebagaimana yang kami janjikan Apa yang kami kerjakan Kita betul-betul mengawal anggaran Dimanapun berada Teman-teman ini Memang kadang-kadang gak semuanya optimal Karena apa Banyak tempat itu cuman satu orang Masa hal Bayangin Ada beberapa komisi Kalau kita cuman satu Disitu kan berarti Dia ada di komisi-komisi lain Kita lepas gitu kan Dan kalau rapat paripuna Berarti dia hanya seorang diri Tentu kalau situasi seperti itu Ya mungkin jadi tidak terlalu kedengeran Nah tetapi di tempat-tempat lain Yang kami bisa ada satu fraksi Itu lebih efektif terasa kerjanya Misalnya di Surabaya Di Tangsel Di Jakarta Di ND Misalnya Mereka semua Bisa Kompak Menolak kenaikan gaji Selama masa pandemi Kalau ini sih sikap semua orang sih Terlepas dari dia sendiri Atau ada satu fraksi Kemudian ketika Baru mau dilantik Sudah dapet pin emas Itu kita tolak gitu kan Dan kemudian kita sangat strik Dengan pelaksanaan Reses dan sos perda Yang banyak Kerap kali menjadi Apa Ajang untuk Apa ya Banyakan yang Misalnya disitu bisa dimainkan Gitu budgetnya Kita strik banget soal itu Kemudian juga Terkait dengan Baru-baru ini ada Diungkap Kasus-kasus Yang menimpa Bansos Di Jakarta Dan disinyalir disitu Banyak anggota dewan yang terlibat PSI bersih disitu Dan ketika ada Salah satu anggota dewan kami Yang melakukan pelanggaran Dari hal-hal yang Dijujung tinggi oleh PSI Yaitu Apakah Jadi saya gak spesifik menyebutnya ya Tapi Ada lima hal yang tidak boleh dilanggar Udah pasti ini hal yang sangat spesifik Yaitu pertama Korupsi Intoleransi Terorisme Narkoba Dan KDRT Kalau ada Antara lima ini dilanggar Kita akan Berhentikan Itu kami kerjakan juga Orang cuma sedikit Masa hal Tapi kami Berhentikan Satu orang Karena Melanggar Dari antara lima Yang tidak boleh tadi Gitu kan Jadi Kita Berusaha Menjaga amanah Yang dipercayakan oleh masyarakat Dimana di tempat lain Mungkin itu Ya itu kan hal kecil Itu biasa Semua melakukan itu Tapi Kami saklek Karena Kalau kita sekali Membolehkan Habis itu Dimana batasnya Antara boleh dan gak boleh Itu menjadi semakin kabur Gitu ya Jadi itu yang kita jaga Dan semoga Ini Bisa Apa Di 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 Diambil oleh konstituen Sebagai salah satu pertimbangan Ketika mereka Mau mempercayakan Mau Suaranya itu mau kemana nanti Di 2024 Ketika Yang lain Tenang-tenang aja Menerima Pertanggung jawabannya Pak Anies Baswedan Misalnya sebagai Gubernur DKI Jakarta Semua fraksi Menerima Pertanggung jawaban Pak Anies Baswedan Kecuali PSI Dengan catatan yang jelas Gitu Jadi Sedikit Tapi efektif Apalagi kalau banyak Sedikit Efektif Apalagi kalau banyak Gitu ya Ya itu saya kira Sudah cukup menjadi Ini tuh Tagline ya Tagline Boleh juga nih Beberapa hari kemarin Sis Kris Dan beberapa Pengurus PSI Menyatakan bahwa Soal koalisi nih Soal koalisi Tidak akan bergabung Dengan koalisi perubahan Yang mendukung Yang calonnya mendukung Politik identitas Maksudnya tidak akan mendukung Anies Sampai Dunia runtuh Atau langit runtuh Sangat dramatis Dan juga dikaitkan dengan Pilihan PSI Sudah ada Fotonya lagi kan Ganjar Yeni Wahid Jadi ini Kenapa dengan Anies itu Harga mati Tidak mau gabung Dan kenapa Kemudian memutuskan Untuk menduetkan Ganjar Pranowo Dan Yeni Wahid Dan Kan Salah Suaminya Yeni Wahid Juga ikut bergabung ya Di PSI Sebenarnya bukan hanya Pak Anies sih Saya tidak spesifik Mengatakan Pak Anies Persisnya waktu itu Saya bilang ke teman-teman media Karena mereka nanya kan Soal Koalisi-koalisi Saya katakan bahwa PSI tidak akan mendukung Siapapun Jadi tidak hanya Pak Anies Sebenarnya Tapi siapapun Yang Punya histori Melakukan Politik identitas Karena buat kami Itu hal yang sangat Sangat prinsipil Indonesia kita ini kan Beragam banget ya Masa hal Kalau kita bicara Soal suku Etnis Bahasa itu Banyak sekali Variannya Dan kita bisa Menyingkirkan Semua perbedaan itu Untuk waktu itu Melawan musuh yang sama Dan ingin Punya tujuan yang sama Itu mencapai kemerdekaan Jadi kalau sekarang Kita di infiltrasi Di Dikotori Dengan politik identitas Maka kita Pasti gak akan maju Kita ketika nanti Pilkada Atau jangan-jangan Gak usah pilkada Sekarang ini Pemilihan RT RW Bahkan pemilihan Ketua OSIS Saja Masa hal Di wilayah DKI Jakarta termasuk Kita dengarkan Kasusnya kemarin ini Ketika anak Dengan latar belakang Identitas tertentu Itu Tidak bisa Terpilih Atau bahkan Mengikuti Pemilihan ketua OSIS Karena memiliki identitas tertentu Yang tidak bisa diubah Dari dirinya Itu merupakan hak pribadi dia Ruang personal dia Gitu kan Jadi Kalau kita Membiasakan Diri Di Di belah-belah Dengan politik identitas Maka kita pasti Udah gak akan maju Masalah Pasti orang ketika akan Pemilihan Jualannya Ditintas aja Gak usah jualan Kita ini mau ngapain Kalau kita Berada di eksekutif Bisa mengelola Anggaran sekian Mau ngapain Gitu kan Dan akhirnya Masyarakatnya juga Gak jadi tambah pinter Untuk mengkritisi Oke calon ini Punya program ini Calon yang lain Punya program apa Berarti yang mana Yang lebih masuk akal ya Yang menjawab Solusi kita Gitu kan Jakarta contohnya Kasus kemarin Pelumpang Udah apa ya Sangat-sangat menjadi Contoh bagaimana Ketika masyarakat itu Dijanjikan Atau di Mungkin dipengaruhi juga Dengan ketika itu Pemberitaan kan masif ya Terkait dengan politik identitas Dan masyarakat digiring gitu kan Saya masih inget Waktu itu SMRC Punya survei Saiful Mujani Riset and Consulting Terkait dengan kasus Penisahan agama Yang menimpa Pak Ahok Hampir Kalau saya tidak salah Ingat itu mayoritas Jadi di atas 80% 90% Bahkan kalau gak salah Masyarakat Yang meyakini Ahok penista agama Tidak pernah melihat video itu Jadi digiring Framingnya demikian Sehingga Politik identitas itu Membuat masyarakat Tidak mempertanyakan Ketika diberikan Janji politik Mereka akan tetap tinggal Di sebuah tempat Yang sangat berbahaya Begitu dekat dengan Depo Pertamina Yang penting Kita dapat Apa yang kita mau Gitu kan Intinya bukan berarti Agama itu tidak penting Keimanan itu Bukannya tidak penting Tapi yang penting juga Kita lihat adalah Meritnya Jangan sampai kita Penilaian kita Dialihkan Dengan hal-hal Yang Apa ya Yang hanya sebatas Soal Tadi itu ya Politik identitas tadi Saya kira bukan Selain soal pentingnya Melihat prestasi Merit Pencapaian Dan program ya Saya kira politik identitas Itu juga yang Menurut saya Bermasalah itu kan Menjadikan identitas Sebagai cara Untuk Ngantem Untuk Menghancurkan Kompetitor Kan kalau politik Itu harusnya kan Kayak Ya kayak Liga sepak bola Yang lain itu Sebagai saingan Sebagai lawan Yang Ya kalau dia kalah Nanti Next time Mungkin menang Dan sebaliknya Kalau politik identitas Itu kan menjadikan Si Kompetitornya itu Sebagai Enemy Karena Basisnya agama Basisnya Ras Basisnya etnis Jadi Kalau gak seperti saya Berarti musuh saya Dan musuh itu kan Harus dihancurkan Harus dibinasakan Jadi saya kira itu Yang menurut saya Juga Juga Apa namanya Problematis Dari politik identitas PSI juga Sudah menyatakan Mendukung Atau meng-endorse GP Kanjar Pranowo Dan Yeni Penjelasannya gimana itu Penjelasannya Jadi Buat PSI Kami mengkritisi Bahwa Kita ini Pemilihan capres Itu gak demokratis Mas Artinya gini Kita Dari tahun Dari pemilu Ke pemilu Masyarakat ini Dipaksa Untuk memilih Dari Pilihan yang ada Yang sudah ada Di kertas suara Yang menentukan Siapa nama yang ada Di kertas suara ini Elit politik Yang hanya segelintir orang Dengan ketentuan Presidensial threshold 20% Suara Di parlemen Atau 25% Suara nasional Jadi Kalau ada partai Yang kemudian Bisa mengusung Baik itu sendiri Ataupun Bersama-sama Itu mereka bisa Punya modal itu kan Dipilih Dicoblos oleh masyarakat Tapi kenapa Giliran untuk menentukan capres Masyarakat itu Udah gak ditanya lagi Gitu kan Bahkan Kadang-kadang Kalau partainya Hanya dimiliki oleh Sekelompok orang Atau keluarga Karena banyak yang Family owned Ya rapat keluarga aja Gitu Mungkin ya Plus dengan mungkin Lingkaran terdekatnya Jadi Sempit sekali nih Menentukan Habis itu kita dipaksa Memilih dari ABC Gitu kan Gak bisa ngomong apa-apa lagi Kalau ternyata Dari semuanya Gak ada yang bagus-bagus banget nih Tapi ya itulah Pilihannya para elit politik Nah itu yang kita ingin Rubah Mekanismenya Ya paling gak Kami kan udah Susah payah jadi partai nih mas Perjuangannya Panjang banget loh Bikin partai di Indonesia Tersulit di dunia Untuk bisa jadi Peserta pemilu ya Tersulit di dunia Persyaratannya Setiap 5 tahun Syaratnya ganti Dan tambah susah Aturan mainnya ganti Perlombaan apa Yang tiap mau pertandingan besar Ganti Raturan Cuman ada di Indonesia Nah Jadi Kita udah susah-susah begini Boleh dong Kami Punya Mekanisme sendiri Yang kami yakini benar Yang kita Mengedukasi publik Pengen publik tuh Mempertanyakan gitu kan Kenapa kita harus Menunggu Media juga begitu Selalu Pertanyaannya Menunggu Jadi siapa Apakah sudah diputuskan Siapa nih Siapa nih Kok gak pernah Mempertanyakan Prosesnya Gitu kan Itu kan titipan suara kita juga Sehingga kamu punya Sekian persen Dan kamu bisa Menggabungkan suara Atau cukup sendiri Untuk mengusung seseorang Kenapa Hanya keputusan kamu Sekelompok orang Atau bahkan Hanya sekeluarga Plus beberapa orang Dekatnya gitu kan Terlalu sedikit orang Yang memutuskan Kenapa gak ditanya Ke masyarakat lagi Yang telah Menitipkan suaranya Di partai anda Gitu kan Nah Jelek-jelek begini Kita punya suara 2,7 juta orang Jadi kami tanya Kepada Konstituen PSI Atau Orang lain yang Merasa ingin menitipkan suaranya Melalui jajak pendapat itu Ada sembilan nama Yang kita jaring Dari Teman-teman pengurus Di daerah Di antaranya Ada Mas Ganjar Ada Pak Erick Thohir Ada Andika Ada Emil Dardak Ridwan Kamil Masuk juga Pama Food MD Juga masuk disitu Pak Tito juga masuk disitu Terus ada Ibu Sri Mulyani Ada Ibu Risma Misalnya Masuk disitu juga Ibu Kofifah Rasanya juga masuk Kalau saya tidak salah ingat Jadi Kita nanya ke masyarakat Ini nama yang udah kita jaring Udah sembilan Kalian pilih yang mana Gitu kan Dan ternyata Memang paling tinggi suaranya Dari jajak pendapat yang kita gelar Dari awal 2002 Sampai hampir penutupan tahun Itu sudah Selalu dominan Pak Ganjar Pranowo Jadi dengan begitu Jadi itu berdasarkan aspirasi Yang dijaring ya Aspirasi yang dijaring Bukan keputusan elit Partai Atau pejabat-pejabat Atau pengurus aja Sama sekali enggak Gitu Jadi itu hasilnya Jejak pendapat Oleh karenanya ketika kami umumkan Kami umumkannya juga sebagai Hasil jejak pendapat Sebagaimana lembaga survei Mengumumkan Hasil survei Bukannya lembaganya Yang suka-sukanya apa Gitu kan Begitu Nah kalau Mbak Yeniwa Namanya enggak ada disitu Tapi ini aspirasinya kami Sebagai partai Boleh dong Yang lain aja Langsung naruh capres disitu Masa kami sekedar naruh Disitu Wakil pula gitu ya Masa enggak boleh Jadi itu aspirasi PSI Karena lagi-lagi Kami punya concern Pada isu Toleransi Dan Mbak Yeni Sebagai putri dari Gus Dur Yang terus menjalankan Legasinya Gus Dur Sebagai bapak toleransi kita Dan beliau juga Perempuan PSI kan ini Agenda perjuangannya Juga untuk perempuan Dan anak-anak Menggambarkan perempuan Indonesia Yang kami Apa Kagumi gitu ya Perempuan Indonesia Yang Santun Yang sopan Yang Mengenyam pendidikan tinggi Jadi terbuka Wawasannya Sangat Internasionalize Tapi juga masih sangat Indonesia Dan yang paling utama Tentunya Perjuangannya Terhadap toleransi Konsisten Jadi kami Titip ini Aspirasi PSI disitu Untuk mendampingi Pak Ganjar Diterima atau enggak Masyarakat ya Itu kan proses lagi Jadi Kenapa kita Enggak pernah Mempertanyakan Kalau ada yang memaksakan Memotong jalur Langsung ngasih Nah kita ingin Agar masyarakat tuh Mulai Mempertanyakan itu Itu juga yang saya Ngomong ke teman media Kalian tuh jangan cuman Bagaimana Jadi siapa Jadi siapa Loh kok cuman nanya gitu Prosesnya itu Ditagi gitu Yang ditanya Hal yang instannya Hasilnya Bukan prosesnya Nah ini yang terakhir nih sis Sis Chris kan sekarang Tidak aktif Sebagai ketua PSI ya Kan sekarang Giring Giring Ganisa Dan sis Chris menjadi Wakil ketua Dewan Pembina Wakil ketua Dewan Pembina Nah itu Apa yang berbeda Dari PSI Di bawah Giring Yang Musisi Dan juga punya Fansnya sendiri Punya universe-nya sendiri Oke Dan sekjennya Siapa Si Dea ya Dibanding dengan Kombinasi antara Gris Natali Dengan Bro Anthony ya Raja Julie Anthony Yang Backgroundnya Aktivis Muhammadiyah Ini kan beda nih Komposisi Leadershipnya Nah itu apa yang berubah Apa yang berbeda Dan apa yang ingin Ditargetkan Dengan perubahan itu Oke Jadi PSI ini mungkin Berbeda dari partai-partai lain Di PSI Otoritas tertinggi itu Ada di Dewan Pembina Oke Dimana isinya ada Bang Jeffrey Giovanni Saya dan Tony Raja Julie Anthony Iya Raja Julie Anthony Wamen Pertanahan ya Wamen ATR BPN Betul Nah jadi Kami tentu tidak Terlibat dalam Day to day Operasional Karena terlalu Mikro Atau malah nano Gitu Tapi kita set The policy Gitu kan Dan untuk hal-hal yang Sebatannya strategis Diputuskan oleh Dewan Pembina Begitu Jadi In that sense Dari seri strategi DNA keperjuangan Nilai-nilai Itu tidak ada perubahan Tapi justru Bro Giring Dan SIS Dea Menjadi Energi tambahan Untuk kita Misalnya Kayak yang saya tadi Katakan Di pemilihan lalu Pemilih PSI Adalah Kebanyakan itu Orang ada di kota Kemudian Punya akses ke internet Oke Kemudian Otomatis Kaum yang lebih terdidik Gitu ya Karena Isu yang kita 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 Jadikan Apa Isu utama Itu kan juga Isunya elitis Gitu ya Artinya Gak terlalu relevan Dengan grassroot Nah sekarang Isu perkotaan lah Mungkin bukan elitis Dalam arti jelek Gitu ya Iya bukan arti jelek Tapi memang tadi Yang Buat di grassroot Yang punya masalah Untuk bertahan hidup Sehari-hari Jadi susah Rasanya buat itu Itu urusan kesekian Mungkin gitu ya Artinya begitu Jadi muda Kota Terdidik Dan punya akses Terhadap Internet Medsos Karena backbone kami Memang medsos Buat beriklan Itu kan mahal sekali Makanya saya seneng nih Kalau di undang-undang ini Gak masalah Lumayan bantuin ngiklan Ya Nah Apa Jadi dengan adanya Giring Dan juga Sis Dea Sis Dea ini backgroundnya Dia adalah Backgroundnya hukum Lawyer Lawyer Kemudian dosen juga Aktif juga di KONI Jadi Terkait dengan Kalau ada sengketa gitu ya Baikers juga Gitu ya Banyak nih Sis Dea Aktifitasnya Nah Bro Giring ini Tadi kan saya tadi bilang Kita double track tadi ya Jadi kita menggarap Isu yang tadi Tetap Egon Dea perjuangan Awal PSI Tapi juga kita ingin Menurunkan isu itu Menjadi hal yang lebih relevan Lebih dekat dengan Grassroot Nah itu Dikelola oleh Bro Giring Jadi Bro Giring ini punya talenta Yang luar biasa Untuk Menggait Warga Memikat hati masyarakat Dengan pendekatan yang personal Dengan Dengan Bernyanyi misalnya Sambil menyampaikan Pesan-pesannya Bro Giring Jadi Bro Giring akan Membantu kita Menggarap Masyarakat yang di grassroot Yang selama ini Mungkin Dengan pendekatan kita Belum pas nih yang sebelumnya Gitu kan Jadi bukannya berubah Malah justru Memperluas Gerakannya PSI Terima kasih Sis Grace Natali Atas diskusi Dan Obrolannya yang Sangat Apa ya Nyantai Dan saya Ini pertama kali Saya punya waktu Cukup lama Lama ya Ngobrol sama Seorang Grace Natali Pemirsa Sampai disini dulu Kita bertemu lagi Di episode selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa